Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pada saat saya menunggu, dengan rasa khawatir saya, dan polisi akhirnya turun, dan ternyata polisi sudah membawa beberapa orang! Rifal! Tunggu mbak, saya ingin ketuluh Rifal! 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 Saya ingin ketuluh Rifal! Rifal! Keluar Rifal! Semuanya aman semua. Aman dah, sabar. Tolong paham kesan kita. Hukum sebelah belakangnya, Pak. Saya enggak terima, Pak. Polisi, karena apa-apa kabar? Ya, baik-baik. Oh, apa ini? Baik! Baik! Aku enggak paham lah. Benar! Benar! Ramuh! Amin, Ya! Aku enggak paham lah. Cerita sama ibu. Kamu diapain aja di atas ya? Kenapa bohongin aku, Bu? Iya, betul dia. Ayo, kenalin ini Ayo, yang pengen cari pekerjaan. Ayo, ini, ini. Ini Ayo, ya. Oh, kamu Ayo, iya. Kamu mau jadi kerjaan? Iya, aku mau kerjaan. Tapi kamu mau ngekaan kerjaan-kerjaan? Aku mau kerjaan-kerjaan, asal aku bisa dapat uang. Tidak... Sudah, ayo kita tangguh aja dan ujirkan diralahwa. Be-bo... Jadi Pak, kasus seperti itu pernah terjadi di sini? Ya, kebetulan kasus tersebut pernah terjadi di wilayah Lengkong, Gudang Timur, masuk wilayah Polses Sopo. Awal mulanya korban berkenalan dengan pelaku, di sini pelaku ada dua orang, yang satu wanita, yang satu laki-laki. Setelah korban berkenalan dengan pelaku laki-laki, setelah itu pelaku laki-laki tersebut mengadakan semacam kesepakatan. Dia menjanjikan kepada korban bahwa dalam sebulan dia akan diberikan sekitar 30 juta. Tentu itu sangat mengiurkan sekali, tetapi dengan syarat. Syaratnya adalah dalam sehari paling tidak dia harus melayani kurang lebih 13 sampai 14 lelaki. Akan tetapi pada saat itu setelah korban melayani tiga lelaki, ternyata kenyataannya dari pelaku itu tidak menepati janjinya. Dia tidak memberikan uangnya kepada korban, dan bahkan si korban itu pada saat mau pulang itu ditahan, dirampas HP-nya. Setelah dirampas HP-nya, pelaku ini mengunci korban dari luar. Sehingga korban merasa disekap, dibohongi, dan lain sebagainya, sehingga dia meminta tolong keluar. Jadi untuk pelaku ini kami jerat dengan pasal 2, Undang-Undang nomor 21 tahun 2007, dengan ancaman penjara hukuman minimal tiga tahun, dan maksimalnya adalah 15 tahun. Aku capek, aku harus luar, itu ngerti dong. Aku takut, aku. Kenapa? Aku maaf, aku kerja-kerja. Saya bisa pergi. Lepas-bambang aku, gue. Aku takut. Terima kasih telah menonton!